Obsesif, ngobrol santai, seru, dan inspiratif. Medio by KG Media untuk info terbaru seputar podcast Obsesif dan podcast-podcast lainnya di jaringan Medio by KG Media. Sobat Medio, podcast beginu sudah ada season baru lho. Jurnalis sekaligus pemimpin redaksi kompas.com siap mengantar kamu dengan obrolan deep talk dari setiap narasumber yang sangat inspiratif. Mulai dari cerita kesalahpahaman, kesialan hidup, dan bahkan penolakan dari masyarakat bakal terungkap langsung dari bibir tokoh-tokoh terkenal. Makanya, jangan sampai ketinggalan setiap episode terbaru podcast Beginu Season 4 setiap hari Senin dan Rabu pukul 3 sore hanya di Spotify. Oh iya, jangan lupa juga untuk follow dan beri rating podcast Beginu ya. Stay tune terus. Bersama saya Wisnu Nugroho, inilah Beginu. Bukan begini, bukan begitu. Teman Obsesif Setelah terbiasa dengan kerja dari rumah atau work from home, baru-baru ini kita mendengar juga istilah work from anywhere atau WFA. Kebijakan yang diterapkan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk bekerja dari mana aja. Menarik ya? Tapi apa aja sih sebenarnya plus dan minusnya? Masih dalam kerjasama Obsesif dengan HRD Bacot, di episode kali ini, teman Obsesif bakal kita ajak untuk membahas serba-serbi kebijakan work from anywhere, dan juga sistem kerja hybrid yang prediksinya bakal terus jadi tren yang berlanjut di dunia kerja. So, pasti topik ini gak boleh banget kamu lewatin. Kalau gitu, yuk langsung kita simak obrolan Minchot dan Alan Bellion, producer Obsesif tentang penerapan tren kerja hybrid dan WFA, plus minusnya hingga bagaimana kita sebagai karyawan dapat memanfaatkan kebijakan ini dengan lebih baik. Penasaran? Yuk langsung aja kita dengerin obrolannya berikut ini. Oke, halo Minchot, apa kabar? Halo, 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 pagi Kak. Bagaimana nih kabarnya Minchot setelah lebaran, selesai puasanya, pulang kampung, gimana nih ketemu keluarga? Wih, lebaran tahun ini menurut gue sih rame banget sih Kak, rame, jalanan jauh lebih macet dari 2 tahun yang lalu, mungkin ini bagian dari kayak umulasi lebaran ditahan selama 2-2 tahun, jadi jauh lebih rame, jauh lebih meriah, dan semoga sih ini hal yang positif ya untuk kita ke depannya, dengan kondisi pandemi menjadi endemi, dan nantinya jauh kembali ke normal. Benar, amin, amin, ini juga udah mulai kembali normal ya, orang udah banyak mudik, kalau tahun lalu, 2 tahun lalu mungkin masih nahan-nahan, gak bisa mudik, sekarang jadi pada... Si curi-curi. Iya, si curi-curi. Oke deh Minchot, tadi kita udah ngobrol soal suasana lebaran, tapi kali ini kita akan ngobrolin work from anywhere. Kalau dulu kita lebih terkenal dengan istilahnya work from home, sekarang ada istilah baru namanya work from anywhere. Nah, WFA sendiri ini baru banget nge-trend setelah kebijakan pemerintah mulai dilonggarkan secara perlahan ya. Sebenarnya apakah WFA ini merupakan hal baru, atau udah lama tapi kurang dikenal, atau belum banyak diterapkan aja sih Minchot? Nah, sebenarnya itu kalau secara dari dulu ya, WFA itu udah banyak dilakuin, cuma istilahnya emang belum ada kan. Kalau dulu istilahnya adalah kerja dari kafe, freelancer, dan beberapa konten kreator begini. Jadi, belum dipakai secara, belum istilahnya itu dipakai secara menyeluruh di pekerjaan yang sifatnya itu formal gitu. Walaupun di freelance sudah ada gitu. Kan dulu seringnya kita dengar gitu kan cerita orang-orang kok kerja di rumah tapi duitnya banyak dulu sebelum pandemi. Jangan-jangan dia ngepet, ternyata dia tuh emang freelance dan kerjanya tuh sama orang luar. Ada juga yang dulunya kerjanya di rumah karena memang kantornya tuh yang representatif di Indonesia nggak ada. Jadi, yaudah dari rumah kerjanya. Iya, memang berarti lebih banyak memang freelance ya yang menerapkan hal ini gitu ya. Kalau misalnya company kan otomatis kita harus ke kantor gitu-gitu ya mas. Tapi kemarin ini juga ada beberapa survei yang di US juga. Kalau memang orang ketika selama pandemi ini setelah mencoba untuk kerja dari rumah ternyata lebih produktif. Nah, pandangan Mincot gimana nih terkait ini? Iya, kalau menurut pengalaman gue yang lebih suka kerjanya itu dari kantor. Sebenarnya WFH dari WFU ke WFH tuh kalau kita butuh sedikit adaptasi ya. Baru kita maka mencapai peaknya di satu kondisi juga kan. Tapi setidaknya dalam proses peralihan dari WFU ke WFH sebenarnya ada proses adaptasi juga. Dan memang jauh lebih produktif karena ya begitu bangun, mandi, sarapan, kita masih bisa kerja sambil nunggu jam 8 gitu. Itu kita nggak harus ke kantor, kita masih bisa nyuci, kita masih bisa nyapu-nyapu, kita masih bisa masak. Baru jam 9 kita mulai kerja. Nah, itu tuh sebenarnya produktifnya tuh dari sisi itu sih. Pekerjaan ya balik lagi, kalau loadnya memang lagi tinggi ya memang harus dikerjakan tinggi gitu. Ya memang harus loadnya tinggi gitu. Jadi sih kalau dari Mincot, produktif itu jauh lebih dari sisi kita bisa mengisahkan banyak hal. Kalau ada pandangan lain, bisa jadi. Itu adalah mengenai kita bisa menghemat semua tenaga yang dikeluarkan untuk kita berangkat bekerja atau pulang ke kantor. Itu kita maksimalkan selama jam kerjanya itu. Jadi kita jauh lebih fresh lah ketika kita mulai bekerjaan. Walaupun nggak fresh amat ya, biasanya orang-orang bangun, nggak cuci ke muka, langsung ngerja gitu kan. Iya benar juga, benar juga. Saya juga sempat mengalami itu ya, apalagi kalau Bawoni udah mepet-mepet itu di jam kerja. Tapi masih lebih fleksibel ya, istilahnya itu kita lebih bisa menghemat waktu gitu ya, Mincot. Ya, produktif karena tenaganya bisa dialihkan ke hal-hal lain, kayak kita bisa memaksimalkan pekerja tadi. Seperti itu sih. Ini win-win juga nih buat misalnya udah ibu-ibu rumah tangga atau ibu-ibu muda. Sambil meeting, sambil masak, atau yang sambil olahraga gitu ya. Kalau dulu kan susah gitu ya mas. Susah, susah. Contoh lah raga nih, orang kebanyakan akan nyari waktu nge-gymnya itu pulang kantor gitu. Atau bicet doang gitu kan. Jadi nggak maksimal tuh biaya membership-nya gitu kan. Bayar mahal-mahal, cuma kebanyakan satu minggu gitu kan. Nah sekarang enak, apalagi orang-orang yang tinggal di apartemen tuh, ada fasilitas gym sama pool gitu kan. Pagi-pagi sebelum kerja, renang dulu gitu kan. Ya kayak inilah ya, kayak bener-bener saya orang kaya ya. Oke. Iya ya, bener banget sih. Nah, mungkin ngelihat sebagian perusahaan yang lebih fleksibel gitu ya selama pandemi ini, lebih kelihatan gitu ternyata, oh semuanya bisa dikerjakan dari rumah juga gitu ya. Nggak harus ke kantor nih. Biasanya kriteria perusahaan yang kayak apa sih yang bisa menerapkan sistem WFA atau hybrid ini seperti industri tertentu di posisi tertentu gitu misalnya? Kalau Minjot lihat sekarang, kebanyakan adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi seperti startup-startup kebanyakan ya kan. Yang mereka basisnya memang kebanyakan pekerjanya yang ada di, apa, dari league meja gitu kan, di meja gitu kan. Nah, tapi itu kan secara industri, tapi nggak menutup kemungkinan untuk perusahaan-perusahaan selain FMCG maupun perusahaan-perusahaan industri lainnya itu bisa melakukan. Nah, tapi ya itu kebalik lagi ke kebijakan perusahaan dan gimana penilaian manajemen terhadap peraturan WFA ini gitu. Nah, itu dari sisi industri, kemudian kalau dari sisi posisi, sebenarnya posisi-posisi itu sebenarnya yang bisa dilakukan bekerja secara WFA itu adalah karyawan-karyawan yang kerjanya itu di back office gitu. Kayak engineer, online gitu kan, bisa dimanapun ya, apapun. Terus HR gitu, trainer, trainer pun sebenarnya 50-50 ya, karena kintitas training itu lebih akan maksimal kalau dikerjakan set offline gitu. Ya, hybrid menurut Mincot sih lebih cocok ya daripada fully web. Jadi, tadi contoh-contohnya ya, kalau industri ya, kebanyakan teknologi, startup, bukan. Kalau berdasarkan jenis pekerjaan, ya pekerjaan yang posisinya itu di back office. Back office kan nggak perlu banyak berinteraksi dengan pihak eksternal. Kalau customer service, itu mereka harus ke kantor. Resepsionis, OP kan bersihinnya di, bersihin areanya area kantor ya, area rumahnya sendiri. Itu sih kalau dari Mincot. Jadi, memang kayaknya selama ini, selama bisa dikerjakan dari rumah, mungkin kalau misalnya butuh, tetap kan kita butuh sosialisasi ini ya mas ya. Mungkin butuh ke kantornya. Tapi, kebanyakan ini ya perusahaan-perusahaan di tahun 2022 ini, dengan orang udah vaksinnya udah mulai lengkap gitu, udah booster. Perusahaan juga mulai mengejar bagaimana caranya biar karyawan tuh udah bisa masuk ke office atau kantor secara full gitu ya. Pandangan Mincot sendiri terhadap fenomena ini seperti apa? Kantor yang kayak buru-buru banget nih, mau karyawannya masuk secara full. Padahal kan semuanya bisa dilakukan secara hybrid ya. Nah, pandangan Mincot sendiri terhadap hal ini gimana? Ya, sebenarnya kan kalau kita melihat perusahaan dengan posisinya seperti itu ya, orang harus masuk ke rumah ya, itu balik ke pijakan manajemen lagi ya. Bisa jadi manajemen taunya kalau nggak ada orang, kalau nggak di kantor berarti nggak bekerja gitu. Ya, mindset-nya masih banyak yang seperti itu gitu kan. Padahal itu juga bisa dikerjakan juga di kantor gitu kan, di rumah. Tinggal gimana atasannya gitu. Kalau Mincot lihat sendiri adalah, sebenarnya WFA tuh bisa didorong semuanya. Bisa didorong ke semua penyakit. Tapi dengan catatan perusahaan itu harus megang ataupun leadernya nih, buat kontrol tim yang ada di bawahnya. biar produktivitas itu nggak turun. Minimal bisa terjaga lah di standar yang sama gitu. Sebenarnya itu sih, menurut Mincot ya balik ke manajemennya gitu. Karena kebanyakan masih seperti itu. Karena sekarang yang dilihatnya kan, yang mereka yang melakukan WFA tuh yang manajemennya, di level jajaran manajemennya itu masih muda-muda. Sebenarnya itu. Ya, lagi-lagi ke ciri khas industri-nya juga. Ada yang saklek. Saklek juga kan, pengen masuk. Semua harus masuk. Logistik itu bahkan nggak pernah tuh yang namanya, kebanyakan nggak pernah tuh yang namanya WFA. WFA ya. full WFA semua event di back office-nya. Kalau di 2020-2021 tuh cukup menyeramkan ya, nggak ya. Iya, bener sih. Jadi mereka tetap harus masuk gitu ya. Ya, masuk. Ya udah masuk. Ikutin aturan perusahaannya aja. Kalau misalnya ada WFA ya. Kalau memang nggak cocok ya, cari perusahaan yang memang bisa menerangkan WFA. Ya, tapi aturan-aturan atau aturannya semua harus dicelakkan. Pasti juga ada pertimbangan kok dalam proses. Nah, kalau ngomongin soal ketika perusahaan itu memutuskan untuk kita sistemnya hybrid aja nih. Sebenarnya kalau misalnya belajar dari 2 tahun belakangan juga gitu ya, dalam work from anywhere ini, gimana sih sebenarnya cara perusahaan itu melakukan monitor terhadap kinerja karyawannya yang kerjanya nggak di kantor gitu? Iya. Ternyata banyak ya. Kalau dulu mincot sering dapat curhatan, mereka dikontrol lewat on-cam terus. Waduh. Kamera harus nyala. Ada tuh, Mbak. Terus laptop harus nyala. Kalau laptop nggak nyala, berarti nggak kerja. Ada, nggak semuanya kayak gitu. Terus, apa, semua itu dikontrol dengan, ya kayak mentreatment, kita harus atap muka secara langsung, tapi lewat, apa, lewat media virtual gitu. Ya memang, nggak, itu nggak nyaman gitu. Baliklah. Memang yang paling nyaman adalah, semua dikembalikan ke masing-masing orang, bahwa udah dewasa, udah gede gitu kan, udah paham tanggung jawab serta tanggung jawab dan haknya itu apa, maka itu dijalankan. Nah, kalau dari sisi HR adalah, masing-masing itu tanggung jawabnya leader. Leader yang punya kontrol terhadap itu. Maka, fungsinya leader adalah, yang pertama, misalkan, adakan meeting weekly, yang pertama. Yang kedua, selalu kontrol pencapaian setiap minggunya seperti apa gitu. Jadi, progres dari setiap pekerjaan itu bisa dikontrol dengan baik. Ini yang pernah Minchot lakukan juga di 2021. Event 2021 itu kan paling parah ya, secara COVID ya. Itu kan ada yang lain. Jadi, banyak webat. Dan Minchot projeknya waktu itu ada sekitar 8-11 projek, tapi bisa selesai, karena ada meeting weekly yang seling dilakukan. Dan juga meeting-meeting kecil lainnya. Memang pada akhirnya kerjaannya banyak-banyak meeting gitu kan. Tapi ya, mau gak mau itu gak selakukan monitoring. Daripada kita harus on-camp terus kan. Bener, bener, bener. Tapi memang kerasanya lebih banyak meeting ya, Minchot? Iya, iya. Kerasanya tuh, kerasanya, kalau kita buka Zoom, terus di-discuss sama Taksan tuh meeting-nya. Padahal, kalau secara-secara, secara kondisi normal, itu ya kayak kita datang ke meja atasan, ngobrol gitu kan. Sama. Sama. Sama-sanya sama. Cuma, pada akhirnya, semua yang lewat Zoom itu dianggapnya meeting. Bener, bener. Karena kita harus tetap ngatur jadwalnya lagi kan. Misalnya, istilahnya pakai Google Calendar lah, segala macam. Iya, betul, betul. Oke, nih. Kalau tadi kita ngomong soal fenomenanya, kali ini mungkin kita lebih deep dive ya, tentang plus minusnya, work from anywhere ini seperti apa sih menurut Minchot? Kalau kelebihan, tentu saja menghemat waktu dan biaya dari sisi perjalanan, pulang dan bergini ke kantor ya.